Intro 3 Kerugian Timnas Indonesia U23 mundur dari Piala AF 2022 Namun sebelum kita masuk di video pembahasannya Luangkanlah jari anda untuk menekan tombol subscribe Karena dengan subscribe, anda membantu kami mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia Timnas Indonesia U23 dipastikan mundur dari gelaran Piala AF U23 2022 Badai COVID-19 dan cedera membuat sekuat Garuda muda menarik diri Keputusan ini diumumkan PSSI pada hari Jumat pagi waktu Indonesia Barat Beberapa jam sebelum jadwal keberangkatan Timnas Indonesia U23 di Kamboja Pasti ada kerugian buat Timnas Indonesia U23 setelah batal berpartisipasi dalam turnamen yang digelar di Kamboja pada tanggal 14-26 Februari 2022 itu Apalagi puluhan pemain yang dipanggil sudah menjalani pengusatan latihan di Bali dan Jakarta Segala persiapan non teknis yang telah disiapkan juga hilang begitu saja Misalnya pesawat charter dari Garuda untuk keberangkatan ke Kamboja Dan jadwal siaran langsung yang ada di Timnas U23 di dalamnya 1. Kehilangan status juara bertahan Timnas Indonesia U23 merupakan juara bertahan Piala AF U23 2022 Trophy juara didapatkan pada tahun 2019 Usai mengalahkan Thailand 21 dalam partai final di Nasional Olimpik Stadion Kamboja Dengan tidak ikut berpartisipasi di Piala AF U23 Maka Timnas Indonesia U23 sudah pasti kehilangan status juara bertahan Ini menjadi kesempatan buat tim lain untuk merebut mahkota juara dari skuad Garuda Muda Tanpa Timnas Indonesia U23 Piala AF U23 2022 akan diikuti 10 negara di Asia Tenggara Meliputi Runei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapur, Timur Leste, Vietnam, dan Thailand 2. Tidak dapat pemanasan untuk si game 2021 Pada Mei 2022 akan ada si game 2021 di Vietnam Ajang olahraga multi event itu seharusnya digelar akhir tahun lalu Tapi ditunda karena pandemi covid-19 Sepak bola menjadi salah satu cabang olahraga yang paling ditunggu di si game 2021 Sebelum tampil di pesta olahraga Asia Tenggara itu Biasanya Piala AF U23 menjadi ajang pemanasan buat Timnas U23 Tapi karena Timnas U23 menarik diri Maka tidak dapat ajang yang mumpuni buat mengukur kesiapan Padahal kontestan si game 2021 sama persis dengan Piala AF U23 3. Pengalaman internasional jadi tidak maksimal Ada beberapa pemain yang belum pernah mencicipi pertandingan internasional dalam sekuat Timnas U23 saat ini Misalnya Cahya Supriyadi, Ahmad Vigo, dan Muhammad Ferrari Sayang, peluang mereka untuk merasakan laga internasional di Piala AF U23 2022 Menjadi sirna Padahal jika bisa dapat cap internasional Akan berguna untuk menaikkan mental dan pengalaman Sementara buat pemain yang sudah pernah bermain di laga internasional Hilangnya kesempatan tampil di Piala AF U23 2020 Juga memberi pengaruh setidaknya mereka jadi kekurangan atmosfer pertandingan internasional